Belakangan kuat isu PDIP kepincut untuk menjadikan Ridwan Kamil sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Namun demikian, isu tersebut dibantau oleh Partai Golkar, lantaran Ridwan Kamil disebut disiapkan menjadi calon gubernur DKI Jakarta atau calon gubernur Jawa Barat. Restu Golkar pun diduga akan menjadi penghambat besar untuk Ridwan Kamil maju ke RI2. Kedekatan Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo sebenarnya sudah terjalin jauh sebelum Pilpres 2024. Kedua gubernur di Indonesia itu kerap menunjukkan keakerapan di media sosial atau dalam satu acara. Karena sama-sama berprofesi sebagai gubernur dan wilayah yang dipimpin bersebelahan, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil memiliki komunikasi yang cukup baik. Bahkan isu Ganjar Emil sudah menguat sejak tahun 2019 lalu. Di mana saat itu Ridwan Kamil mengunggah fotonya bersama Ganjar. Ridwan Kamil pun tidak segan menyebut Ganjar sebagai sahabatnya. Bahkan mantan wali kota Bandung itu merasa keduanya mirip tokoh di film Man in Black. Ridwan Kamil mengaku cocok saat diskusi tentang pembangunan daerah bersama Ganjar Pranowo. Bukan hanya masalah kerjaan, kedekatan Ridwan Kamil dan Ganjar terjalin secara kebatinan. Misalnya, di saat Ridwan Kamil kehilangan putranya yang meninggal kecelakaan di Swiss, ia mencurahkan isi hatinya ke Ganjar Pranowo. Saat itu Ganjar bercerita bahwa suasana batin Ridwan Kamil seperti diaduk-aduk ketika kehilangan putranya. Namun Ganjar menyebutkan bahwa raut wajah Ridwan Kamil tetap tak bisa menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Selain itu, di media sosial, Ridwan Kamil juga tidak segan-segan ledek-ledekan dengan Ganjar. Misalnya, saat Presiden Jokowi menyinggung soal bakal capres rambut putih yang diduga mengarah ke sosok Ganjar. Ridwan Kamil mengedit fotonya dengan rambut berwarna putih. Pria yang karib di Sapa Kang Emil itu menyebut bahwa ia disuruh istrinya untuk mengganti warna rambut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!